Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya di materi perkulian 11 dimana pada tahun 11 ini saya masih akan mulai mengenai pengujian tanpa merusak atau merusak testing namun disini saya akan menjelaskan mengenai pengujian radiografi atau radiografik testing beberapa milion lalu saya sudah menjelaskan mengenai jenis-jenis pengujian tanpa merusak yaitu adalah visual testing, lipid penetrant testing, kemudian magnetic particle testing, ultrasound testing, dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai radiografi testing nah pengujian visual itu digunakan pada dasarnya dipakai untuk menemukan disponibilitas yang lokasinya di permukaan atau service kemudian salah satu aplikasinya adalah untuk mengukur dimensi dari sang gelas misalkan kaki gelas ya panjang kaki gelas kemudian ketinggian reinforce gelas itu digunakan pengujian visual kemudian pengujian lipid penetrant, percairan penetrant itu digunakan untuk menemukan diskontinitas yang lokasinya diperlukan juga dimana diskontinitas yang ditemukan tadi yang dicari itu harus membuka ke permukaan jadi diskontinitasnya harus memiliki service opening ke permukaan yang dipuji kemudian ada pengujian mana ini particle atau empty dimana pada pengujian ini sama ya diskontinitas yang dicari itu lokasinya di permukaan dan dibawah permukaan atau subsurface ya atau subsurface subsurface itu artinya adalah diskontinitas yang dicari lokasinya di dekat permukaan jadi sekitar 3mm atau 2mm dari permukaan yang dipuji nah intinya pengujian matematik particle hanya dapat digunakan cocok ya hanya cocok digunakan untuk mencari diskontinitas yang memanjang seperti crack kemudian laps lipatan-lipatan seperti itu jadi kalau dipakai untuk menemukan diskontinitas yang beruntuk bugar otorobit matematik particle tidak cocok digunakan kemudian ada pengujian lainnya yaitu ultrasonic testing dimana pada pengujian ultrasonic ya diskontinitas yang dicari itu bisa berada di permukaan misalkan untuk mencari adanya crack di permukaan atau pada bagian dalam benda yang dimuji yaitu internal bagian dalam sedangkan radiografi itu dipakai untuk menemukan diskontinitas yang beruntuk di bagian dalam atau internal nah VT, VT, MT, UT, RT ini disebut sebagai metoda NDT non-destructive testing jadi itu namanya metoda oke, selanjutnya nah di dalam pengujian radiografi kita mengenal adalah istilah yang namanya radiologi jadi radiologi itu adalah istilah yang digunakan untuk pengujian atau merusak pada material yang menggunakan penelusuran radiasi jadi radiasi itu berasal dari sumber radiasi sumber radiasi menghasilkan gelombang elektromagnetik nah gelombang elektromagnetik itu sifatnya ya atau formula yang dipakai untuk menjelaskan gelombang elektromagnetik sama dengan ND pake di pengujian frasonic yaitu ada langga sama dengan V per H V itu nanti akan saya jelaskan bahwa V itu sama dengan kecepatan cahaya yaitu 300.000 km per detik nah makanya pada pengujian radiografi kita menggunakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi yang sangat besar nah karena frekuensi yang besar maka panjang gelombangnya menjadi sangat pendek jadi kita menggunakan gelombang elektromagnetik yang panjang gelombang yang melakukannya sangat pendek ya kemudian radiografi adalah teknik radiologi khusus yang menghasilkan citra permanen pada sebuah kayak menjadi jadi sekebanyakan industri-industri di negara kita sekarang ini menggunakan gelombang sebagai medium rekam meskipun digital radiografi sudah mulai banyak digunakan jadi pada digital radiografi medium rekam berupa gelombang ini diganti dengan rekam digital oke nah ini adalah prinsip dari pengujian radiografi secara singkat jadi pengujian kita menggunakan radiasi yang berasal dari sinar gama atau sinar fix jadi sinar gama atau sinar extra itu ditembakkan atau dinyatakan ke benda yang diuji kemudian radiasi yang mengenai benda itu akan dirawatkan di dalam benda dengan berbagai macam ikat atau kemampuan penembusan nah kemampuan penembusan sangat tergantung pada masa jenis atau perangkatan budaya yang diuji juga tergantung pada ketebalan benda yang diuji beda-beda dengan ketebalan yang kecil atau daerah dengan ketebalan yang kecil atau bila daerah dengan masa jenis yang kecil jadi lebih kecil masa jenisnya berarti lebih tidak padat maka akan muncul di layar radiografi sebagai daerah-daerah yang berwarna rugi setelah sebaliknya karena kalau suatu material yang mulai ketebalan yang tinggi atau ada benda asing masuk ke dalam suatu material yang biografi dengan masa jenis yang lebih besar daripada masa jenis benda di sekirinya maka daerah pada well di bawah di bawah kebalan bumi tadi atau di bawah benda asing yang masuk ke dalam suatu material yang akan menghasilkan daerah atau citra yang bawah ini lebih terang dibandingkan sekirinya nah dan untuk jenis logam ini dapat di aplikasikan untuk semua jenis logam semua jenis logam yang digunakan untuk fabrikasi misalkan di jalan kapal kemudian non-logam juga bisa maka fokusnya seperti air bergelas atau saat karbon juga bisa diragir tabi nah sekarang adalah hambanya jadi disini ada subradiasi subradiasi menghasilkan gelubang elektromagnetik dengan reglensi yang sangat tinggi dan banyak gelubang misalnya rendah maka apabila gelubang elektromagnetik ini mengenai suatu benda yang di uji dan di dalam benda ini ada rongga rongga itu adalah pemulaan terhad kemudian ada darah lain yang juga mengalami pemulaan-pemulaan seperti ini maka pada film ini adalah film radiografi yang ditetapkan di bagian bawah pemulaan-pemulaan di uji maka pada film ini daerah dibawah rongga atau dibawah kekebaran yang kecil tadi akan mengalami radiasi yang lebih banyak sehingga daerah sini film ya daerah film radiografi ini dan ini citra yang dihasilkan akan lebih gelap ya sama seperti manusia kalau manusia sering berpanas-panasan di bawah cahaya matahari kulitnya tentu akan lebih gelap dibandingkan manusia yang jarang mengenai senar matahari gitu sehingga daerah-daerah yang berada pada film ini yang berada di bawah informa dan berada di bawah ketebalan yang kecil ini akan mengalami radiasi yang besar sehingga akan dihasilkan cita yang berwarna lebih gelap ini adalah contoh dari citra debari yang dihasilkan pada sambung gelap akibat adanya slack inclusion jadi slack inclusion itu akan terjadi pada pengelasan dengan proses SMAW kemudian CAW kemudian SMAW jika pengelasan dilakukan dengan tidak benar jadi slack, slack itu adalah non-logam dia terkenapa di dalam logam nas nah karena slacknya non-logam maka masa jenisnya lebih kecil dibandingkan logam-logam nas yang berada di sekilinnya sehingga karena masa jenisnya lebih kecil maka daerah di bawah daerah pada film di bawah ronda-ronda ini akan mengalami atau terkena radiasi lebih banyak dan tibul citra atau image yang image citra citra yang keluar lebih gelap seperti ini sedangkan apabila pengelasan dilakukan dengan menggunakan proses GTAW ini kemudian bergerak hati-hati sehingga tibul di sekolitas yang namanya tungsten inclusion nah karena tungsten itu adalah logam yang masa jenisnya lebih tinggi daripada baja karbon maka citra pada film, daerah pada film yang berada di bawah tungsten ini makanya akan menjadi lebih tertang nah itu adalah prinsip menunjukkan jadi perlu kalian niat bahwa apabila loganya itu lebih tidak padat ya lebih kurang padat dibandingkan volume skillingnya maka citra yang dihasilkan atau indikasi yang dihasilkan di film radiografi tapi sebaliknya kalau chrome daerah ini diisi oleh bergaya yang lebih besar masa jenisnya dibandingkan volume logamasi sekilinnya maka indikasi yang dihasilkan atau citra yang dihasilkan itu akan lebih terang dibandingkan volume logamasi sekilinnya nah ini gambar yang lainnya diisi pengujiannya ini adalah suku radiasi menghasilkan gelombang metropagnetik lalu ini adalah benda yang di uji nah disini ada lagi di merekam yaitu volume radiografi disini diberi IQI atau image quality indicator yang nanti akan saya jelaskan fungsinya nah film yang dihasilkan maka disini akan film yang ada film yang dihasilkan setelah film yang diproses maka indikasi dari IQI akan muncul di film radiografi ini kemudian indikasi dari flash-lasan juga akan muncul pada film kalau ada roda disini maka roda roda tadi juga akan muncul di film radiografi sebagai suatu jadi indikasi bisa menghasilkan citra yang diperkenalkan gelap dan bahkan volume logamasi sekilinnya kembali lagi disini ya nah ini adalah daerah sambungan las dimana ini adalah daerah root yang putih di daerah root kemudian daerah face ini face parahnya lebih terang dibandingkan bis mental jadi ini adalah bis mental ini adalah face ya lebar face ini lalu daerah paling kerang disini adalah daerah root karena perut itu ada yang namanya root penetration jadi penembusan daerah root yang ada untuk penangan kembalannya jadi seperti itu nah X-ray dan daerah paling itu menghasilkan kemampuan penembusan pada magra-magra kenapa kalau bisa menembus ya karena kita menggunakan gelombang elektronan itu yang memiliki prevensi sangat tinggi jadi kita memiliki hubungan antara energi yang jadi energi sama dengan E sama dengan H kali frekuensi E adalah energi dari gelombang elektronan ini H adalah konstata plank dan E adalah frekuensi yang kita gunakan nah akan saya menunjukkan pesannya jadi H itu adalah konstata men sama dengan 4, 1,36 x 10 5 elektron volt second ya jadi elektron volt second saturn energi adalah elektron volt kemudian disini F sama dengan ini jadi F sama dengan C dibagi lambda karena hampir sini sama dengan 390 km atau petik maka ini bisa dibanti C dari rumusnya F sama dengan C dibagi lambda nah sekarang kita tahu dari rumus ini bahwa frekuensi gelombang elektromagnetik yang kita gunakan apabila lebih besar maka energi yang dihasilkan juga akan lebih besar nah di dalam pemujian radiografi kita menggunakan gelombang elektromagnetik dengan frekuensi yang sangat tinggi sehingga energi yang dihasilkan juga sangat tinggi sehingga mampu menembus gula yang di uji uji dari x-ray dan gemari memiliki kemakuan menembus gula yang di uji di jalan melewati suatu material jumlah penyerapan dari radiasi yang itu tergantung pada pengebalan dan masa jenis pada suatu lokasi yang sudah saya jelaskan kemudian apabila variasi dari banyaknya radiasi yang diterima pengawal film itu dapat direcord ya jadi kita menggunakan cara pertama dengan menggunakan film maka kita bisa mengetahui kondisi dari material yang kita uji nah film yang sudah di expose akan menghasilkan citra latin latin itu apa latin itu tidak kelihatan karena kalau filmnya belum diproses jadi proses film itu filmnya dimasukkan dalam suatu band yang ada cairan developer kemudian cairan stop band ada cairan mixer ada air nah itu namanya proses atau pemrosesan filmnya juga nah bila filmnya sudah diproses maka citra latin itu akan dibubah menjadi suatu penglihatan yang dikatakan atau cairan bayaran 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 tadi menghasilkan indikasi indikasi bisa gila jadi filmnya harus diproses terdaun kalau belum diproses tidak bisa dilihat langsung nah apakah radiasi itu sudah saya jelaskan tadi bahwa radiasi itu adalah gelombang elektromagnet jadi gelombang elektromagnet itu adalah kemudian dari gelombang gelombang listrik gelombang radio gelombang ramera gelombang cahaya tanpa gelombang pramiolet nah di sini ada gamma nah energi itu adalah photon satwa ini adalah electron volt jadi sinar x dan sinar gamma itu adalah gelombang elektromagnetik yang memiliki energi sangat besar kenapa energinya sangat besar karena frekuensinya sangat tinggi jadi frekuensi itu makin ke kanan makin tinggi makin ke bawah makin jadi di sini spektrum gelombang elektromagnetik diatur susun berdasarkan pada frekuensi gelombang nya gelombang gelombang dengan frekuensi yang rendah itu dari sini sedangkan semakin kanan frekuensi frekuensi makin tinggi berarti penembusannya semakin besar sehingga dia lampu menembus benda yang di uji nah ini adalah keluarga gelombang jadi berupanya itu bagian dari keluarga gelombang nah karena cahaya tampak seperti cahaya ini keluarga gelombang ini kemudian sorry kemudian merambat sinerai dan sinerai dan sinerai agama dibersama keluarga gelombang maka mereka itu memiliki simpat yang pilih dan betul ya cepat rambat adalah sama seperti cepat rambat cahaya makanya V disini dengan C karena apa dia adalah notasi untuk cepat rambat gelombang sorry cepat rambat cahaya kemudian merambat merambat dalam suatu garis lurus jadi gelombang yang merambat radiasi tidak bisa biologis jadi dia harus merambat dalam suatu garis yang lurus kemudian tidak dipengaruhi oleh medan magnit kemudian sifat yang lainnya adalah akan mengexpose film photography jadi film photography dulu zaman saya masih kuliah film yang kalau mau mengambil gambar itu menggunakan film roll jadi kamera itu menggunakan film roll yang misi rollnya 24 atau 36 roll jadi tidak ada kamera digital ya pada tahun 90-an nah film roll tadi itu apabila masang kameranya pernah jadi film fotografi maka akan terbakar makanya memasang film fotografi itu biasanya dilakukan di ruang yang jelak di dalam ruang yang jelak jadi masang foto apa film fotografi ke dalam kamera itu dilakukan di ruang yang jelak biar tidak ada cahaya nah silatnya dan silatnya kalau ada cahaya itu sama silatnya bisa mengexpose film fotografi seperti nah untuk sumber fotografi akan saya menjadikan setelah berikut ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih